nomor 60 proses yang dapat menghasilkan biodiesel murni adalah biodiesel ini sebenarnya adalah senyawa metil ester ester jadi mendapatkannya bisa dari esterifikasi atau transferifikasi ya transferifikasi nah proses ini apa aja yang bisa fermentasi tebu sebagai bahan bakar biodiesel bisa ya di berhasil ini di apa di apa dilaksanakan secara besar-besaran ya jadi kalian bisa lihat di YouTube ya fermentasi tebu di Brazil itu memang dibikin industri yang masif ya Indonesia mungkin segera ya fiksasi biosolar dengan minyak sawit nah ini bisa juga ya fiksasi terus fermentasi pelepah ke lapas sawit juga bisa transferifikasi minyak sawit juga bisa jadi pada intinya biodiesel itu adalah pembuatan metil ester dari esterifikasi selain tumbuhan apakah hewan juga bisa bisa lemak hewan juga bisa dibuat metil ester ini ya yang sifat fisiknya sama dengan solar sehingga bisa digunakan sebagai bahan bakar karena semuanya benar jawabannya adalah yang E Oke ini adalah akhir pembahasan kita nanti saya usahakan bisa meng-update terus eh ini playlist ini ya ya gunakan playlist ya playlist karena seluruh video ini akan saya masukkan dalam satu playlist dan playlist ini akan selalu saya update ya kalau kita apa kalau saya ada waktu eh saya akan tambahkan dengan kode-kode yang lain juga baik untuk sementara sekian dulu semoga ini bermanfaat dan kalian sukses dalam SBMPTN amin Allahuma amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati